Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku Cindy Jihan Nah jadi di video kali ini Aku bakal sharing ke kalian Gimana cara memutihkan wajah secara alami Nah sebelum ke videonya Jangan lupa klik tombol like untuk aku Dan subscribe youtube channel aku Agar youtube channel aku semakin berkembang Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Cindy Jihan underscore So kita langsung aja ke videonya Nah jadi disini aku bakal langsung aja Ngenalin untuk bahan-bahannya Jadi bahan yang pertama yang kita butuhin adalah Air mawar Disini aku gunain merk dari Viva Dan kalau kalian gak ada merk dari Viva Kayak aku Kalian boleh ganti dengan merk lain terserah Yang penting dia air mawar ya Terus habis itu untuk bedaknya sendiri Aku gunain Janssen Jadi aku gunain Janssen yang warna pink Kalau kalian gak ada Janssen Kalian boleh ganti dengan merk lain terserah Terus habis itu disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk cara bikinnya Jadi pertama aku masukin dulu Air mawarnya Jadi kalian kira-kira aja Untuk air mawarnya sendiri Aku masukin segini ya Nah segini Kira-kira ini Satu sendok teh Terus habis itu Kalian bisa langsung aja Masukin bedak Janssennya Nah jadi disini aku udah masukin Bedak Janssennya Jadi dia bakal kayak gini Terus habis itu kalian bisa langsung aja aduk Nah jadi nanti teksturnya dia bakal kayak gini Jadi kayak pasta gitu Kalau udah dicampur rata ya Jadi kayak gini Dan ini menurut aku gak kecairan dan gak kekentelan Terus disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk cara penggunaannya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi disini aku bakal langsung aja Ngasih tau untuk cara penggunaannya Jadi disini itu aku bakal gunain di sebelah aja Jadi aku bakal gunain di sebelah sini Terus ini tuh biasanya digunain orang banjarmasin itu Digunakan untuk mencerahkan wajah juga Dan namanya itu biasanya pupur dingin Jadi ini tuh udah sering digunakan di daerah-daerah tertentu Terus buat kalian yang tau di daerah mana aja Kalian bisa langsung aja komen di bawah Terus disini aku bakal langsung aja gunain ya Jadi aku bakal gunain di sebelah sini Terus aku bakal langsung aja gunain ya Terus aku bakal gunain di sebelah sini Nah jadi kalau udah diaplikasikan di wajah Dia itu hasilnya kayak gini Terus habis itu kalian bisa langsung aja Tunggu sampai kering kira-kira 10-15 menit Terus pas dia diaplikasikan di wajah itu Dia dingin banget jadi enak banget Nah jadi kayak gini ya Terus tadi itu pas aku mengaplikasikannya itu Wajah aku kondisi bersih ya Jadi aku habis cuci muka Terus habis itu aku langsung aja gunain bedak ini Terus habis itu disini Kalian bisa langsung aja tunggu sampai kering Kira-kira 10-15 menit Terus habis itu kalian bisa langsung aja bilas Dan disini aku bakal balik lagi Setelah dia kering ya Jadi tonton terus ya videonya Nah jadi disini dia udah kering Jadi dia itu rontok-rontok gitu loh Nah kayak gini Jadi aku tadi itu udah diemin selama 10-15 menitan Terus disini aku bakal langsung aja bilas Dan aku itu cara bilasnya bakal tisu Aku basahin gitu pakai air Dan biar kalian itu bisa lihat untuk perbedaannya langsung Jadi disini aku bakal langsung aja gunain tisu Dan aku bakal langsung aja gunain air disini Nah jadi aku gunain air Ini itu air keran, air biasa Terus aku bakal langsung aja bilas ini ya Terus aku bakal langsung aja gunain air Nah jadi hasilnya kayak gini Kalau udah dibilas Jadi keliatan banget Di sebelah yang sini dia agak cerahan gitu Terus habis itu di sebelah sini dia kuseng gitu Nah jadi kayak gini ya Nah jadi kayak gini ya perbedaannya Nah keliatan banget kan ini cerah banget Sumpah ini hasilnya bagus banget Nah keliatan banget ya Nah Kelihatan banget kan untuk perbedaannya sendiri Jadi yang sebelah sini dia bener-bener cerah banget Terus ini tuh halus banget di wajah Jadi bener-bener ini tuh bisa menghaluskan dan mencerahkan wajah Jadi aku puas banget sama hasilnya Nah jadi kayak gini Ini bener-bener cerah banget Terus disini aku bakal langsung aja ngasih untuk perbandingannya Jadi yang sebelah kiri sama kanan Yang sebelum dan sesudah Jadi kayak gini Nah jadi jelas banget ya Untuk perbandingannya Dan ini tuh bagus banget Untuk satu kali pemakaian aja Dia tuh bisa langsung untuk mencerahkan wajah Jadi ini bener-bener dia langsung keliatan gitu loh Untuk satu kali pemakaian Nah jadi keliatan banget ya disini Nah keliatan banget kan Terus buat kalian yang pengen cerahnya itu permanen Dan lebih cepet lagi Kalian bisa gunain rutin setiap hari Untuk hasilnya maksimal Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Dan share di media sosial yang lain punya Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!